Bisa masuk setelah panggap-panggap? Bisa ya? Berarti gue harus pake Kemarin kan ini lagi rame-ramenya nih Karena mirip Klux Kali ini ada lagi produk yang baru Yang dari kemarin juga rame Singgung-singgungan Di sebelah kiri ini adalah Porte Pebble Black Suede Sedangkan di sebelah kanan gue ini Ada Pakalolo Boots Yang berkolaborasi dengan Aya Denim Yaitu Kali Gamok Series Dan kali ini berwarna Yang seri ini tuh berwarna kayak With 10 gitu ya Warnanya Langsung aja kita bahas dari Segi material dan harga Pertama harganya Oh pertama dramanya dulu Oke jadi dramanya tuh dimulai Kalau gue baca Si Bram Porte itu Sempet tulis Ada mimenya gitu Netizen pas Kalau Porte Release Pebble Sedangkan Kalau brand ini Pakalolo abang-abangan Release Silhouette Mok yang Timeless Mukanya kayak Ah Kayak gitu kan Kocak lah Terus Sedangkan yang ini Klaimnya si Porte ini Arendinya tuh 2 tahun Garansi 1 tahun Tuker size boleh Jualan gak Pakai ordal Harga Rp449.000 Sedangkan untuk brand Yang Pakalolo ini Dia bilang Campaign mumpuni Influencer pengaruh Collab media Release eksklusif Channel owner Abang-abang Pengaruh Harga Rp900.000 Jadi Hampir 2 kali lipatnya Si Sebelah kiri Ini Si Porte Jadi Langsung kita bandingkan aja ya Apakah Bener Ini worth it 2 kali lipatnya Si Porte Pertama kita bahas Materialnya Materialnya Dari upper tuh Untuk Yang Pakalolo tuh Dia memakai Bahan leather Bukan Bukan suede ya Tapi ini Seperti leather nubak Kalau gak salah Soalnya Smooth banget Dan leather materialnya Cukup bagus Sedangkan Kulit asli Ini Di Wrap Gini Terus dia ada Crease nya Kalau dipencet Itu ada crease nya Jadi itu menandakan Kulit asli Bukan sintetis ya Sedangkan Untuk Porte Pebble Suede Ini Dia bahannya Dari full suede Upper Dia gak hairy suede Black suede Standard lah Gue gak tau ini sintetik Apa bu Engga Tapi Kualitasnya Gak Bukan high grade Yang high grade material ya Tapi cukup oke Suede nya Terus Untuk Laces nya Juga wax laces Sama Wax laces Berwarna brown Yang tan Yang Pakalolo Sedangkan yang pebble Juga wax Black laces Dan untuk Sock lining Sock lining nya Pakalolo boots Itu dia Make Kalau gak salah Material nya Kalau gue pegang Itu kayak canvas Apa cotton Terus Dia ada extra padding Di bagian heel Bahannya itu Kayak bahan Kayak sweat sintetis Gitu Terus Untuk porté Porté goods itu Pake bahan Kayak bahan scuba Gitu Mulus Dan lebih smooth Di pegangnya ya Tapi dia gak ada extra padding Di belakangnya Dan Kita move on ke shape Shape nya secara mock Gue personally Gue bukan Clark's expert Tapi Secara shape Kalau gue Gue suka Jujur gue suka Shape nya ini Si pebble ya Sedangkan Untuk yang Pakalolo Menurut gue Shape nya terlalu Nukek ke bawah nih Terlalu pendek Jarak nya sini Kalau menurut lo Yang ini Oke Tapi sebenarnya Bagus juga Shape ini Actually shape nya tetep bagus Gue suka shape Si Pakalolo ini Nah terus Brand Pakalolo Juga sempet bilang Katanya di Shape nya si Pebble Sweat ini Di bagian tengahnya Ada garisnya Kayak belahan Apa tuh Kayak belahan Kayak belahan Oke Yang gue tau Kemarin sempet ngobrol Katanya kalau buat mock itu Agak susah Construction nya Jadi mungkin Makanya dia Dia ngakalin kali ya Biar shape nya Ngebentuk seperti mock Sedangkan kalau yang ini Dia Perfect Nggak ada Garis Terus juga Untuk construction nya sih Bagus sih Ini bagus banget Oke Oke kita langsung bahas Ke bagian midsole nya Midsole nya ini Tuh Dari Crab midsole Cuman Lapisan doang Sama ya Kayak si Porte Pebble ini Juga Lapisan doang Jadi Dia cuman Lapisan di luar Di Dalamnya Ada Construction nya lagi Jadi Kalau dipegang Cukup keras ya Kayak Apa namanya Jadi Anyway Intinya Ini Cuman Lapisan Crab Crab sole Tapi gue gak tau Gradenya seperti apa Tapi yang bisa gue jelasin Crab midsole nya si Pakalolo ini Tuh Lebih shiny Gue pencet tuh Midsole nya si Porte itu Lebih Lebih empuk Lebih lembek Sedangkan Yang Pakalolo Lebih keras dikit Tapi tetep bisa dipencet Untuk Silhouette yang Pakalolo ini Midsole nya tuh Lebih tebel Dibandingkan Porte Pebble Insole nya Ternyata Tadi gue mau cabut Gak bisa Akhirnya gue cabut paksa Putus Putus So Basically ini kayak Half Half insole Half insole Di lem Tapi ada Cushion nya Jadinya Cushion nya lumayan tebel Kayak Berapa mili Gitu ya Terus Insole nya tuh Dari bahan Smooth Leather Piece of leather Dan ada Pakalolo Dan Aye branding Dan untuk Insole nya Porte Insole standard Porte Dengan Porte branding Dia pake full Insole Anyway dalemnya tuh Bawah Bisa di Pake Bisa didengar nih Suaranya Ini kayak Kayu ya I don't know Pakainya apa nih Tapi sama dengan Pakalolo juga Ini Outsole yang dipake sih Kayaknya Buat Sepatu ini Final verdict Yang worth it Yang mana Kalau menurut gue Kita mulai dari Pakalolo dulu ya Menurut gue Ini worth it Di harga 900 ribu Karena Dengan material Yang dipake Real leather Terus juga Shape nya Oke Terus Midsole nya Juga Enak Tebel Ada extra Insole juga Ada Cushion nya Dan Untuk price point Juga Pas Menurut gue Di Kelasnya ya Di harga 900 ribu Ini Terus Juga Untuk durability Oke Kemarin udah sempet Coba Oke move on next Ini Untuk porte Pebble suede Ini juga Sebenernya Oke banget Dengan price point 449 ribu Bisa bikin Mock Salud sih Dengan Quality Dan Ya Sesuai dengan Price point nya lah Masing-masing Punya plus nya Dan Kalau Menurut gue Sesuai budget Kalian aja sih Yang worth it Yang mana Kalau ini juga worth it Dengan Harganya Yang buat Buat orang-orang Menyesuaikan budget nya lah Terus Marketing nya juga Lucu sih Sebenarnya Sebenarnya Ini yang mulai duluan ya Plek ke tiplek Tapi ya Also good marketing Lucu Jadi gue mau nanya Bang Bang Ya Jadi Adel kan Kalau dua sepatu ini Disamain Menurut gue Enggak sih Karena price point nya Berbeda Lumayan ya Yang 1449 Yang satu 900 ribu Masing-masing Ada di Segmen nya Masing-masing Gitu sih Tapi katanya Kalau pakai-pakai lo Abang-abangan Bisa masuk Share ke abang-abangan Bisa ya Berarti gue harus pakai Ya Siap Siap Gue siap pakai deh Biar masuk Abang-abangan Oke itu aja Sekilas comparison Pakalolo boots Dan Pebble suede nya Si Porte goods Let's stop flexing And start understanding With deep max Yes nis Tidak 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 sub indo by broth3rmax